bismillahirrahmanirrahim halo ketemu menekaro Pak Ewi di BMJ Yogyakarta ini saya akan menginformasikan sebuah PSU yang sangat saya rekomendasikan jadi ada satu channel ada tiga channel ini adalah PSU tiga channel channel pertama adalah ini channel yang kedua adalah ini channel yang ketiga adalah yang kecil ini guys jadi 5V 3A ini channel ketiga biasanya untuk injek ya saya untuk injek menginjek jadi PSU yang single ini harganya sekitar 900-1 jutaan ya kalau di pasaran tapi pengalaman saya itu kalau yang single ini sering jebol ya guys karena kekuatannya kurang maksimal ya dibandingkan dengan PSU yang ini yang gede sekali ini guys ini hampir 10 kilo ya jadi sangat berat 10 kilo sementara ini 5 kilo nah ini saya sudah menggunakan PSU ini sudah hampir ya tiga tahunan ya itu PSU saya yang saya pakai yang sebelahnya yang sebelahnya alat-alat saya itu nah ini sebagai seorang teknisi biasanya membutuhkan dua buah PSU ya kawan-kawan yang channel pertama difungsikan untuk pengganti adapter yang fungsi yang kedua difungsikan untuk pengganti sinyal ya ini untuk powernya ini untuk sinyal biasanya kayak gitu guys jadi jika teman-teman sudah terbiasa dengan menganalisa biasanya butuh try and error atau mencoba mensuntik menginjek sinyal-sinyal yang mungkin nilainya 0 ya kawan-kawan nah ini cukup lebih ekonomis dibandingkan kawan-kawan beli yang sendiri-sendiri kalau beli sendiri-sendiri berarti sekitar 1,8 lebih ya sementara kalau kawan beli ini dibawahnya 1,8 nah ini tentunya lebih sangat ekonomis dan manfaat yang kedua selain ekonomis dia kekuatannya sangat dasyat ya kawan-kawan ini PSU ini bisa difungsikan sebagai series atau independent berarti bisa sendiri-sendiri atau bisa series series itu satu-satunya nutup satunya loss atau bisa paralel jadi dua-duanya nutup jadi kekuatannya sangat besar ketika kawan-kawan paralel kayak gini jadi ketika di paralel ini kekuatannya sangat besar oke nah bagaimana penggunaannya tadi kalau independent ini seperti ini ini berdiri sendiri-sendiri ya kawan-kawan berdiri sendiri-sendiri ini juga bisa sendiri-sendiri sementara kalau di series kita series ini minus 27 ininya plus 27 jadi di series sementara kalau kita kalau kita paralel jadi kayak gini ini kekuatannya sangat besar nah ini lumayan ya jadi dua dua PSU digabung jadi saran saya gunakan PSU yang double daripada Anda menggunakan yang sendiri-sendiri itu ya guys itu pengalaman dari saya sebagai pengguna PSU double yang tidak sering gampang rusak ya guys apabila kawan-kawan sering menemukan kasus short biasanya gampang mudah jebol yang single oke kita tunggu orderannya yang jelas PSU double itu lebih recommended daripada yang single dan harganya jelas lebih ekonomis kekuatannya lebih besar kita tunggu orderannya disini ya guys Anda bisa langsung inbox kesini 0821 3623 9398 oke kita tunggu orderannya thank you thank you thank you